Sedera jelang pertandingan Indonesia melawan Bahrain dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, keeper andalan timnas Martin Pass cedera. Cedera Martin Pass diketahui setelah klubnya FC Dallas mengumumkan jika Pass tidak bisa ikut dalam pertandingan melawan SJ Heartquake hari ini karena cedera penggelangan tangan. Martin Pass menjadi salah satu nama yang dipanggil Coach Shin Taeyong untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Tiongkok. Timnas memastikan Martin Pass tetap dibawa dalam pertandingan melawan Bahrain dan Tiongkok. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Tim Badan Nasional Sumarji mengatakan saya sudah hubungi Martin Pass, katanya hanya cedera ringan. Lihat beberapa hari ke depan, tidak ada yang patah. Dipanggilnya Jordi Ahmad Usai tak ikut dalam dua laga pertama kualifikasi Piala Dunia, babak ketiga karena Justin Hubner mengalami cedera. Bek asal Warhampton tersebut tak bisa bergabung baik melawan Bahrain tanggal 10 Oktober maupun lawan Tiongkok pada 15 Oktober 2024. Di akun Instagram pribadinya, Hubner menyampaikan dirinya tak bisa bermain melawan Bahrain dan Tiongkok karena mengalami cedera. Ia pun mendoakan Timnas bisa meraih hasil terbaik dalam lawatannya ke Bahrain dan Tiongkok. Jelang lawan Bahrain dan Tiongkok, dilanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pelatih Timnas Indonesia Sien Taeyong memanggil 27 pemain untuk bergabung bersama Timnas. Dari 27 nama yang dipanggil STY, ada dua nama baru, yakni Mace Hillhurst dan Eliano Renders yang baru saja mengucap sumpah sebagai WNI di Belgia. Dalam akun Instagramnya, PSSI mengunggah momen Mace Hillhurst dan Eliano Renders mengenakan jersi Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, Eliano menulis, pertama kalinya dipanggil ke dalam squad Timnas Indonesia. Saya bangga dan tidak sabar memakai jersi Timnas Indonesia. Kedua pemain ini sudah bisa bergabung bersama squad Garuda, usai menjalani sumpah setia sebagai WNI. Pak Eric, saya siap untuk Indonesia. Saya bangga untuk bermain untuk negara-negara dan saya gembira hari ini. Terima kasih. Halo Indonesia, saya siap untuk mengikuti tim nasional. Saya tidak bisa menunggu. Sampai jumpa lagi dan saya suka Indonesia. Nama Mace Hillhurst dan Eliano sebelumnya memang telah resmi diumumkan PSSI sebagai bagian squad Timnas Indonesia untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Timnas prediksi formasi 3-4-3 untuk penjaga goa Martin Pass dipastikan akan jadi pilihan utama dengan tiga benteng Jai Ijaz, Rizky Rido, dan Mace. Menyisir bagian back sayap ada Verdong dan Sandy Walsh. Di tengah ada Tom Hayek yang di-backup Ivar Jenner. Lini depan ada nama Ragnar yang akan bergerak dari kiri dan Eliano dari bagian kanan untuk menopang penyerang strike. Pemain Liga 1 yang dipanggil Sintai Yong akan berkumpul pada hari Sabtu 5 Oktober untuk persiapan terbang menuju Bahrain. Sementara, pemain yang bermain di luar negeri akan langsung menuju Bahrain untuk bergabung di pemusatan latihan pada Minggu 6 Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV Dua pemain baru dipanggil Coach Sintai Yong jelang pertandingan timnas melawan Bahrain. Lantas, bagaimana saudara peluang timnas menang dalam pertandingan kualifikasi piala dunia melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Tiongkok pada 15 Oktober? Kita bahas saudara bersama pengamat sepak bola, ada M. Kusnaini atau Bungkus. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Milo. Ini ada dua amunisi baru ya, Hilgers dan Reinders ini masuk bergabung dengan timnas. Kalau Anda melihat dengan masuk keduanya, apakah ini menambah peluang Indonesia bisa menang? Iya, dua pemain yang direkrut ini kan dua pemain yang punya kualitas bagus ya. Bahkan kalau Hilgers itu levelnya cukup tinggi karena dia bermain juga dalam pertandingan-pertandingan tingkat Eropa. Terakhir bahkan bersama Twente menghadapi Manchester United ya. Ini artinya pemain yang kualitasnya sudah teruji di level internasional. Eliano mungkin lebih sedikit pengalamannya, lebih banyak di kompetisi domestik. Tapi untuk ukuran sepak bola Indonesia saya pikir kualitas Eliano juga sangat baik. Nah, cuma memang karena ini pertandingan pertama, pertandingan debut bagi mereka. Tentu kita tidak boleh juga memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Kita harus memberi kesempatan mereka beradaptasi dulu. Bahkan kalau dugaan saya tidak mustahil buat Sintayong tidak akan langsung memainkan mereka sebagai starter. Jadi jangan diharapkan begitu bergabung langsung starter itu agak sulit biasanya. Sintayong mungkin akan bertahan dengan formasi awal yang sudah dia ketahui kualitasnya, kemampuannya. Sudah punya kemistri juga, jalinan kerja sama juga. Dan itu akan membuat Hillhurst maupun Eliano menunggu dulu kesempatan sebelum diberi kesempatan main. Itu tidak mustahil. Meskipun tidak mustahil juga Sintayong memainkan mereka sejak awal. Tapi kalau misalnya kita melihat pemain-pemain dari Bahrain yang terdekat yang akan kita lawan, itu seperti apa sih kekuatan mereka versus kekuatan kita? Iya, kalau kita lihat mereka ada di peringkat ke-70an dunia ya. Itu artinya tim ini tim yang kualitasnya masih di atas Indonesia. Iya, beberapa pemainnya juga meskipun sebagian besar bermain di kompetisi lokal ya. Tapi rata-rata punya kemampuan bermain yang cukup baik karena termasuk rutin bermain di kompetisi antar klub Asia. Bahkan ada satu pemainnya yang kalau dibawa serta mungkin bisa menjadi ancaman karena kenal sepak bola Indonesia ya. Ada Helal yang pernah bermain di Persija, yang sekarang bermain di Bohemia. Dan kalau Helal bermain ini juga harus diwaspadai karena kita sudah tahu kualitas dia ketika bermain untuk Persija. Kemudian kalau China peringkatnya memang di bawah Bahrain. Tapi kita tahu bahwa Liga China juga kompetisinya cukup kompetitif ya untuk level Asia termasuk cukup tinggi kualitasnya. Dan karena itu pemain-pemain China sudah terbiasa berhadapan dengan pemain-pemain yang cukup tinggi juga kualitasnya. Dan itu tentunya menjadi sesuatu yang tidak mudah juga untuk kita atasi. Oke, tapi Bungku segini kita lihat ya pemain kita selain ada dua tadi tambahan amunisi baru. Tapi Anda menyatakan mungkin tidak akan langsung turun. Kita lihat lagi ada Martin Pas yang saat ini sedang mengalami cedera ringan. Meskipun kalau kita lihat sepertinya kita optimis sekali bahwa Martin Pas akan bisa begitu bertanding. Tapi kira-kira kalaupun tidak siapa ini yang bisa menggantikan ia yang kemudian bisa mengimbangi nanti. Mungkin ya membuat kita tidak kebobolan juga dengan Bahrain. Iya, kalau keeper itu pelatih biasanya sangat hati-hati ya, sangat konservatif. Sebelum Martin Pas bergabung kan, Hernando selalu menjadi pilihan utama. Jadi kalau misalnya Martin Pas tidak bisa bermain, sangat mungkin Hernando kembali mendapat kepercayaan ya. Meskipun memang di kompetisi domestik sekarang, nah dia juga cukup bagus performanya. Tapi kalau keeper itu memang biasanya pelatih soal kepercayaan ya. Dan itu yang kadang-kadang membuat pelatih itu jarang mengganti keeper. Jadi kalau Hernando tidak dalam kondisi yang cedera atau mengalami masalah, saya pikir dialah alternatif pengganti Martin Pas. Tapi saya masih optimis Martin Pas itu bisa main karena statusnya kan hanya cedera ringan ya. Ini saya pikir kita harus menunggu sampai tanggal 7, karena tanggal 7 ini klubnya FC Dallas masih akan bermain. Dan itu kalau nggak salah lawan Portland ya. Kita lihat nanti tanggal 7 apakah dia dimainkan atau dia berada di line up. Minimal kalau dia ada di line up, artinya dia siap main. Dan itu kabar baik tentunya bagi timnas Indonesia. Oke, tapi kalau dia tidak bisa, Hernando ini cukup bisa lah ya menggantikan Martin Pas gitu ya. Oke, kalau tadi Anda menyebut mungkin Sinteyong tidak akan, masih akan tidak memasukkan ini dua pemain baru. Kira-kira kalau dari sisi strategi, Sinteyong ini akan memainkan hal yang baru tidak melawan Bahrain ini? Mungkin masih akan dengan konsep yang sama ya. Formasi 3-4-3 memanfaatkan kecepatan wing-wingnya ya. Entah itu di kiri ada Calvin Verdong, kemudian di kanan ada Sandy Walsh atau Asnawi. Tidak mustahil juga Asnawi main sejak awal ya. Karena Asnawi ini sedang bagus performa di klubnya. Pelatih selalu melihat perkembangan pemain di klub ya. Dan melihat perkembangan Asnawi, saya pikir tidak mustahil kali ini dia akan mendapatkan kesempatan lebih awal dibanding Sandy. Karena memang perkembangan Asnawi cukup menjanjikan. Tidak mustahil Asnawi yang akan dimainkan sejak awal. Tapi di lini belakang, tiga back tengahnya semua pemain dari luar. Misalnya Jordi Ahmad di tengah, Jai Ijes di kiri, atau Jai Ijes di kanan. Kemudian di kiri Miss Hilger, Hilhurst atau sebaliknya ya. Hilhurst yang di kanan, kemudian sebelah kirinya Jai Ijes, di belakangnya Jordi Ahmad. Masih banyak kemungkinan kalau soal lini belakang, karena kita punya stok pemain yang cukup banyak. Termasuk ada Rizky Rido, yang kualitasnya juga sudah teruji. Jadi Coach Sintayong punya sedikit kemewahan di lini belakang, karena banyaknya alternatif. Sehingga absennya Justin Hapner ini tidak terlalu mengganggu. Karena pemain yang lain, kualitasnya tidak kalah dari dia. Oke, kalau yang harus diwaspadanya pemain dari Bahrain? Tadi saya katakan bahwa ada helal ya pemain yang kalau misalkan disertakan dalam tim itu pemain yang berbahaya. Karena dia kan sepak bola Indonesia. Selain itu, ada hal lain nggak yang perlu kita waspadai dari Bahrain? Bahrain ini secara permainan, mereka ini tidak terlalu mengandalkan individu ya. Permainannya sangat kolektif, seperti halnya banyak negara-negara di Asia Barat ya. Karena itu kita harus cukup disiplin pemain-pemain kita dalam melakukan pressing terhadap lawan, dalam menjaga lawan. Jadi jangan terlalu mengandalkan permainan individu, tapi manfaatkanlah kerja sama tim. Kalau cara main, saya pikir pelatih tidak akan banyak melakukan perubahan ya. Mereka akan mencoba bermain dengan pemain-pemain yang sama dalam formasi 3-4-3. Sehingga mengandalkan cara main yang sama, memanfaatkan wing kanan Asnawi atau Sandy Wolf, wing kiri Ferdong. Kemudian memanfaatkan kecepatan rafal start strike untuk membongkar. Dan pada saat bersamaan memaksimalkan peran Eliano atau mungkin Ragnar sebagai pemain yang memanfaatkan second ball di area kotak menanti. Itu cara main yang saya pikir tidak perlu berubah dan mungkin juga tidak perlu harus diubah dalam keadaan tim baru bertemu hanya beberapa hari sebelum pertandingan. Oke, Nid terakhir Bungkus, kira-kira nih target 4 poin dari 2 laga ini realistis nggak? Sebetulnya kalau lihat peringkat ini kan bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi dengan adanya tambahan 2 pemain, motivasi tim ini kan sedang naik. Itu yang saya pikir menjadi faktor pendorong yang bisa menjadikan mereka cukup kuat. Kalau 4 poin itu hitung-hitungannya kan imbang lawan Bahrain, menang lawan China ya. Nah, jadi kuncinya lawan Bahrain harus bisa imbang dulu, tidak boleh kalah. Kalau bisa imbang lawan Bahrain, tidak mustahil lawan China, kepercayaan diri makin naik, kita bisa menang di China. Potensinya bisa imbang dengan Bahrain? Bisa lah ya. Saya pikir, apalagi kalau misalkan pas bisa main, insya Allah saya pikir tim ini cukup kuat untuk mengimbangi Bahrain. Oke, Bahrain ini kalau kita bilang di atas kita begitu, tapi bisa mengimbangi. Artinya hebat sekali ini tim Nas kita gitu bungkus kira-kira? Iya, Bahrain ini kan kalau kita lihat beberapa hasil terakhir tahun 2024, itu kalahnya cuma dari tim-tim elit seperti Korea Selatan, Jepang, Australia. Iya, walaupun mereka kemudian juga bisa mengalahkan Australia. Jadi ini bukan tim sembarangan, tim ini sangat kuat. Cuma yang saya bilang tadi, Indonesia juga sedang berkembang timnya. Oke, baik kita nantikan ya. Mudah-mudahan bisa imbang nanti supaya bisa menguatkan kepercayaan diri tim Nas kita. Terima kasih, bungkus sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sedara, hasil survei carta politika menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono unggul dibanding pasangan Ramono Anung Ranu Karno dan Dharma Pong Rekun Kunwardana. Kami akan ulasu sejadah. Kami akan ulasu sejadah. Kami akan ulasu sejadah. Apapun aktivitasnya, Madu TJ Saset. Di perjalanan, Madu TJ Saset. Untuk siapa aja, dimana aja, Madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Aku pilih Mori Naga. Mori Care Plus Triple BV-nya. Dukung kecerdasan multi-talenta, gaya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Pernah waktu, tak bisa kembali. Mori Naga. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya, bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kok yang ini, Pah? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Hei, lihat aku, putar celup jadi seru. Hei, lihat aku, putar celup jadi seru. Ekstrak seru. Oreo 31, cuma 2 ribu. Batu pilok parah sampai jadi pusat perhatian. Aktifet. Formulanya bantu sikat dahut membandel. Sekarang, kamulah pusat perhatian. Aktifet. Layanan First Media kini menjadi bagian dari keluarga XL Aksiata. Nikmati layanan bersama lebih lengkap untuk kemudahan jelajah informasi dan hiburan digital lengkap dengan teknologi konfergensi yang terkoneksi serta terintegrasi. Layanan First Media kini menjadi bagian dari keluarga XL Aksiata. Nikmati layanan bersama lebih lengkap untuk kemudahan jelajah informasi dan hiburan digital lengkap dengan teknologi konfergensi yang terkoneksi serta terintegrasi. Uh, nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. PediaSure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. PediaSure dukung tumbuh nyata. Luak White Coffee. Hanya 90 kalori dan 5 gram gula. Kopi rendah gula pertama di Indonesia. Liburan ke negeri orang memberikan pengalaman tersendiri yang tak terlupakan. Seperti luak White Coffee Ice. Memberikan kesegaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Luak White Coffee. Hanya 90 kalori dan 5 gram gula. Kopi rendah gula pertama di Indonesia.